Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Oke kita hari ini mau ngecek kolam ikan kupi pembesaran Ini kolam ikan kupi yang kita tebar benihnya tanggal 20 Desember bosku Jadi kita mau lihat perkembangannya selama ini Ini tanggal 11 Februari Jadi sudah ada 1 bulan 1 bulan setengah lah bosku ya Jadi kita lihat perkembangannya bagaimana ukurannya sudah seberapa Nampaknya ini masih bocil-bocil bosku Ini kelihatannya masih ada yang sebagian yang memang sudah meranjak dewasa Nah seperti ini sudah nampak dewasanya bulunya juga sudah kembang Namun juga banyak juga yang kecil-kecil Karena pas kita tebar benihnya Bervariasi umur Cuma bervariasinya sekitaran 1 minggu Dan perbedaannya 1 minggu ya bosku Dan disini juga sudah banyak yang jantannya yang sudah nampak bulunya yang sudah kelihatan kembang ya bosku Seperti ini Nah coba kita zoom ini dia Ini kurang lebih sudah berumur 2 bulan lebih ya bosku Sudah berumur 2 bulan lebih Dan juga masih banyak Ini anak-anakannya Saya tidak tahu kenapa masih bocil-bocil yang ini Apakah kurang mendapatkan nutrisi dari makanan atau bagaimana Karena ini baru pengalaman juga Budidaya ikan kupi cendolan Yang Kalau bagi saya ini kapasitas Lumayan lah Karena sudah 1 kolam gini Karena kemarin biasanya saya Budidaya Cuma dalam kolam strofo Nah juga disini Ini banyak juga yang masih yang bocil-bocil nih bosku Burayak-burayaknya masih Dikatakan burayak Nah ini Coba kita Pancing tanggel yang Kira-kira ada yang besar-besarnya Ada beberapa Ini yang Yang besarnya tidak terlalu banyak bosku Nah disana juga sangat banyak itu bosku Jadi saya belum terlalu ngerti juga bosku Tentang Panen ikan kupi ini berapa bulan Tapi menurut saya lihat Sekitaran 4 sampai 5 bulan Sudah Sudah Berkualitas super Kayaknya bosku Jadi kita tetap mantau Perkembangannya Ini Pemberi Kita beri pakannya Perhari Pagi dan Sorry bosku Siang Tidak kita beri makan Karena Kondisi masih anakan Biasanya kita beri makan Pagi dan sore Coba kita lihat Gimana ya Yang agak-agak Super dikit Sedikit liar Bosku ya Oke mungkin Ada saran-saran Dari Kawan-kawan Yang sudah duluan Pengalaman Dalam berbudaya Ikan kupi cendolan Boleh Dibagi-bagi pengalamannya Di kolom komentar Saya juga masih belajar Jadi banyak yang harus saya belajar lagi Sama kawan-kawan yang sudah Sangat Alaman gitu ya bosku Oke bosku Video ini Cukup Sekilas Semoga Bermanfaat Buat Yang nonton Dan juga Bermanfaat Buat saya Bosku ya Kita doakan saja Semoga Ikan ini Selamat semua Dan bisa Menghasilkan Kalau Istilah Bahasanya Hobi Hobi yang Menghasilkan Gitu bosku Sebenarnya ini Tidak Tujuan jadi bisnis Cuma karena Karena ikannya Anaknya sudah Terlalu banyak Ya coba Saya belajar Untuk Saya kembangkan Lebih besar Untuk nanti Bisa kita jual Bosku Oke bosku Cukup sekian Video dari Saya hari ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh